Aksi vandalisme terhadap infrastruktur milik Pemprov DKI kembali terjadi setelah underpass Matraman. Kini flyover Cipinang Lontar yang baru dua bulan beroperasi menjadi korban. Tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Beginilah kondisi flyover Cipinang Lontar yang dipenuhi coretan cat tiloks di beberapa sisi siang tadi. Coretan dari cat tiloks ini terdapat di sejumlah tempat pada bagian tiang penyangga hingga di bagian power flyover. Belum diketahui siapa yang membuat aksi vandalisme tersebut, namun aksi vandalisme terhadap infrastruktur DKI juga terjadi beberapa lokasi seperti di underpass Matraman serta underpass Mampang yang baru sebulan diresmikan. Sementara flyover Cipinang Lontar sendiri baru dibuka pada akhir Februari lalu. Flyover tersebut menghubungkan daerah Jati Negara dengan Rawamahun dan Pulau Badung untuk mengurai kemacetan.